Korentin Toliso menjadi komoditas panas jelang dibukanya bursa transfer musim panas 2022. Gelandang berusia 27 tahun ini kontraknya tadi perpanjang oleh Bayer Munchen yang abis per Juni 2022. Pemain internasional Perancis saat ini dikaitkan dengan dua klub Liga Inggris, yakni Arsenal dan Manchester United. Baik Arsenal maupun Manchester United akan aktif di bursa transfer musim panas 2022 untuk mendatangkan sejumlah pemain. Keduanya ingin memperkuat skuad yang ada dengan menambah sejumlah pemain di beberapa posisi. Tak hanya itu, kedua tim ini juga nihil trofi di musim 2021-2022 sehingga perubahan besar-besaran harus dilakukan untuk bisa kompetitif dengan tim lain. Bak Gayung bersambut, Toliso membuka kemungkinan untuk pindah ke Liga Inggris di tengah ketertarikan Arsenal dan Man United. Namun, Toliso memberi syarat bahwa kemanapun dia pergi, maka klub yang membelinya harus memberikannya jaminan bermain dan menjadi figur penting di tim. Saya ingin pergi ke klub di mana saya akan memainkan peran utama dan terus memenangkan trofi, ujar Toliso, dikutip bolasport.com dari Football London. Saya tahu apa yang saya mampu dan saya tahu seberapa besar perubahan hidup dan suasana akan baik bagi saya, kata Toliso mengakhiri. Pernyataan tersebut mungkin bisa melegakan bagi Arsenal dan Man United untuk saling sikut berebut Toliso. Akan tetapi, beberapa waktu lalu Toliso juga menginginkan untuk tetap bermain di Liga Champions. Hal ini tentu mustahil bagi Arsenal dan Man United karena kedua tim musim depan hanya bisa bermain di Liga Eropa.